Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama saya di channel Barokah Tukang 72 Channel yang membahas seputar pengalaman dan juga ilmu di dunia bangunan Halo rekan-rekan, di kesempatan saya kali ini Saya akan membahas seputar batu kumbung Fondasi batu kumbung Dan sebelumnya, kita ini membeli batu kumbung dari kota Tuban ini ya Dan untuk batu kumbung yang kita pakai kali ini Untuk teksturnya itu beda dari batu kumbung yang biasa kita datangkan Untuk batu kumbungnya ini Teksturnya itu lebih kuat dan juga lebih halus Namun untuk pemasangan batu kumbung dengan tekstur seperti ini Memang memiliki sedikit kesusahan tersendiri ya Dan di video kita kali ini saya akan berbagi atau sharing-sharing lah Mengenai cara mudah pemasangan batu kumbung dengan tekstur yang kuat seperti ini Oke, sebelum kita lanjut ke video Kita akan menjelaskan secara singkat terlebih dahulu ya Mengenai fondasi di bawah slup Batu kumbung ini sendiri rekan-rekan Biasanya difungsikan sebagai bantalan slup ya Ukurannya ini biasanya kelebaran 20 cm Ada yang 23 cm Panjangnya ini biasanya 50 cm Selain penggunaan batu kumbung ini sendiri Biasanya ada juga yang menggunakan fondasi batu kali Dan juga ada yang menggunakan fondasi batarolak Batu kumbung yang disusun secara miring ya Itu namanya fondasi batarolak Dan untuk batu kumbung ini sendiri ya Untuk proses pemasangannya ini memang lebih cepat Namun untuk prosesnya ini juga memakan tenaga yang ekstra ya Karena memang satu buah batu kumbung ini memiliki berat bisa mencapai 20 kg Dan untuk problem yang kita hadapi saat ini Untuk penggunaan batu kumbung dengan tekstur yang kuat seperti ini Dengan tekstur yang keras seperti ini Ya memang untuk kualitasnya lebih bagus Namun untuk proses pemasangannya Untuk mempermudah rekan-rekan apabila mendapatkan batu kumbung seperti ini Rekan-rekan bisa memasang batu kumbung ini Untuk sisi pinggir Agar bisa nemu dengan kolom Rekan-rekan bisa menggantinya dengan pemasangan batu kumbung ini Dan ini untuk proses pemasangannya ya Memang membutuhkan tenaga ekstra ini Rekan-rekan Namun untuk pemilihan batu kumbung seperti ini Memang sangat bagus ya Teksturnya kuat Sehingga fondasi rumah juga bisa sangat kuat Jadi seperti itu ya rekan-rekan Untuk mempermudah proses pemasangan batu kumbung Untuk sisi pojoknya biar nemu dan tidak susah-susah motong Rekan-rekan bisa mengakalinya dengan pemasangan batu bata Dan mungkin itu saja untuk sharing-sharing kita kali ini Semoga bermanfaat Dan jangan lupa dukung terus channel ini Dan sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh